Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi dengan saya Fudi Fadhil Akbar TV video kali ini saya mau unboxing paket saya lagi teman-teman ini banyak banget paket hari-hari ini yang datang teman-teman ini hari ini tadi pagi itu ada paket datang lagi ini projekan untuk Mio Mama teman-teman karena saya kan ganti konsep ke 14 kemarin pelek yang 17 itu saya jual set jadi sekarang konsepnya 14 teman-teman nah ini kita lanjut mengenai paket ini ini saya beli lagi teman-teman beli disc break lagi sama seperti yang di pelek saya ring 17 kemarin teman-teman ini warnanya merah hitam dengan produk Kim Saku Kim Saku Thailand disc break seperti ini nanti kita unboxing ini saya beli di ukuran 200 mm ya teman-teman atau ukuran standar Mio Sporty Mio Smile Mio Soul Carbo itu teman-teman kalau Honda Beat itu 190 ini kan ukuran 200 mm itu black and right itu disc break ini saya beli disini teman-teman Shopee nanti seperti biasa link deskripsi link kemudian ada di deskripsi selain beli disc break saya juga beli baut propolnya juga ini teman-teman baut propolnya juga ini saya beli disini teman-teman di metro tadi ini saya beli 4 biji ini kurang lebih itu 35 atau 50 terlupa saya saya sekalian beli oli teman-teman kita lanjut aja kita unboxing dulu disc breaknya seperti apa ini sama persis yang seperti saya bilang itu teman-teman ini sama persis sama yang kayak di velg 17 saya dulu ini ini kita buka sehat tempatnya cakep teman-teman gerdusnya cakep tuh udah kayak disc break-disc break yang mahalan nah seperti ini teman-teman ini disc breaknya ini dari depan dulu ya nah dari depan seperti ini ini warnanya black red black red ini min th3 setengah kim shako sini ada tulisan kim shakonya tuh ini saya cari yang bulat ya teman-teman kan ada variasi yang model kembang ini saya cari yang bulat biar cakep teman-teman tuh ini belakangnya ini floatingan tapi floatingan bukan floating floating-floating itu teman-teman ini floating ala-ala teman-teman ini floatingnya ala-ala tuh depannya seperti ini depannya seperti ini floatingnya ala-ala teman-teman ya jadi ya tapi tetap cakep tetap cakep walaupun ala-ala kayak gini ini harganya gak sampai 100 ribu ya teman-teman gak sampai 100 ribu 100 ribuan lah pokoknya lah ada harga ada rupa teman-teman kalau yang ada floatingnya asli floating itu ya mungkin mahal model-model kayak seperti produk berimbu KTC itu mahal teman-teman cukup menguras kantong ini karena saya budget-budget minim aja teman-teman yang penting tampilan cakep ini mungkin saya mau pasang ke motor Mio Mama ini sekalian masang kita mau bengkel dulu karena saya gak ada alatnya teman-teman ini bukan pakai kunci L saya gak punya kunci L teman-teman di rumah jadi ya kita bawa bengkel aja saya mau langsung pasang aja teman-teman ya pokoknya sih kan terus di Padilagver TV gimana hasilnya setelah dipasang di motor Mio Mama ciao teman-teman ini dia udah kepasang di spriknya ini udah kepasang di sprik udah tampilan udah keren ini saya tadi sekalian ganti oli mesin ya teman-teman saya tadi ganti oli mesin sama oli gardan karena ini oli mesin saya sama oli gardan ini waktunya ganti teman-teman ini saya ganti sebulan sekali oli mesinnya sebulan sekali oli gardannya itu bandingannya tiga kali oli mesin satu kali oli gardan kadang-kadang dua kali oli mesin satu kali oli gardan jadi ya kadang dua banding satu kadang tiga banding satu yang jelas oli mesin itu sebulan sekali saya wajib ganti teman-teman biar apa ya biar mesin tuh performanya biar tidak menurun teman teman ini kembali lagi ke disk break ini udah saya pasang juga ini tadi ke bengkel teman teman karena saya usah sendiri itu kuncinya enggak punya teman teman saya jujur aja kuncinya enggak punya juga kan saya takutnya gini ini kan disk breaknya belum pernah yang lamanya itu belum pernah dibongkar jadi agak keras ya galimnya ini saya tunjukkan itu yang udah dibongkar itu susah banget teman teman bongkarnya tadi itu susah banget karena masih bawaan dealernya jadi susah ada lem lemnya itu jadi diketok-ketok sama dipanasiin tadi teman teman tadi enggak saya sempat videoin karena saya enggak buah kamera teman teman di bengkel tuh rame juga ini yang jelas udah kepasang udah pasang rapi baut-bautnya juga ini udah pasang rapi baut-bautnya juga udah kepasang jadi ini teman teman yang lamanya nih jadi disk break lamanya tuh kenapa saya ganti karena udah kemakan usia teman teman udah tipis nih bisa teman teman lihat nih disk breaknya udah tipis banget tuh udah kemakan tuh jadi wajib ganti teman teman karena takutnya itu tipis banget tuh tipis banget ngeri teman teman kalau gak diganti takutnya apa ya slip atau gimana itu kan untuk baik diganti tadi ini saya juga bilangnya tadi kenapa saya gantinya di bengkel karena bautnya ini susah dibuka teman teman ini tadi itu ya karena ini masih ada lemnya di dalam pelg itu masih ada lemnya tuh ini tadi dipanaskan terus digedor-gedor akhirnya bisa kebuka juga teman teman oleh mas Rijal lagi ini sekarang gua ganti oli ini katanya susah banget belum pernah dibongkar ganti bongkar ada lemnya sini teman teman lem biru atau merah tadi ya biru kayaknya teman teman tapi dipelaknya itu jadinya susah dibukanya ini bukanya agak rumit lebih baik saran saya kalau mau ganti disk break saran saya saya mending ke bengkel aja teman teman karena kalau ganti sendiri itu resikonya pertama itu bisa select bautnya bisa select terus ujung-ujungnya ya susah dibuka kalau kuncinya kurang mumpuni dan tekniknya kurang jadi ya di baik ke yang profesionalnya aja teman teman ini disimpan aja siapa tahu apa ya berkenang-kenangan lah ini kembali ke disk break ini ini saya pakai oh ya teman teman kalau teman teman mau ganti disk break tanpa merubah bracket-bracketan itu bisa pakai yang ukuran 200 mm ya teman teman 200 mm nih seperti saya pakai ukuran 200 mm itu sama seperti persis ukurannya seperti disk break bawaannya teman teman jadi gak ada lagi pengubahan atau penambahan bracket sini teman bracket kali bar tuh jadi tinggal pasang-pasang aja masuk-masukin bautnya pasang-kencengin dah kelar teman teman jadi gak perlu ribet-ribet lagi seperti itu teman teman itu aja konten saya hari ini oh ya teman teman link pembeliannya kalau teman teman mau yang beli disk break seperti ini ini saya link pembeliannya ada di deskripsi ya teman teman seperti biasa link pembeliannya di deskripsi bisa teman teman cek ini saya dapat harga 100 ribu kurang lah teman kurang dari 100 ribu murah banget termasuk ongkirnya teman teman tuh itu aja teman teman konten saya hari ini mengenai pemasangan disk break kimsaku ukuran 200 mm di motor Mio Mama ini pokoknya saya duduk lah pokoknya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu channel saya support terus channel saya ini teman teman mengenai proyek proyek Mio Mama ini teman teman karena masih banyak banget proyek yang belum saya tayangkan atau saya konten karena masih banyak barang barang yang masih belum sampai di rumah saya teman teman masih di pengiriman itu itu aja yang belum subscribe sekali lagi klik tombol subscribe nya support terus channel saya saling berbagi informasi mengenai Mio Mio seputar Mio saya akhiri berhubung waktu itu sore sampai berjumpa di konten saya selanjutnya ciao selamat menikmati